Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo bercerita Dan masih bersama saya Ilo Dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Selalu amin amin Pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit itu semua Yaitu Mas Untung Prasetua dan kisah favorit kita semua Kisah Sudiro Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya ya Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung Atau yang sudah lama bergabung Tapi lupa nih belum di klik tombol subscribe-nya Yuk di klik dulu dong tombol subscribe-nya Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya Untuk channel Ilo bercerita kami upload tiap hari teman-teman ya Setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat Dan gak pake berlama-lama lagi ya Gak pake berbahasa basi lagi Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya Kita menuju Jawa Tengah Ilusi terkutuk dari ajian jagad papat Kisah Sudiro Setelah beberapa minggu hujan terus turun membasahi bumi Kehidupan di desa Karang Anom dan desa-desa sekitarnya mulai pulih kembali Air hujan yang melimpah telah meresap ke dalam tanah Mengisi kembali sungai-sungai kecil telaga dan sumber air yang sebelumnya mengering Kesejukan udara dan bau tanah basah Membawa kebagian bagi penduduk desa Yang telah lama merindukan saat-saat seperti ini Sudiro, Sri Kanti, dan Widano bersama warijan Mulai kembali menggarap ladang dan sawah mereka yang sempat terbengkalai Ladang yang dulunya kering Dengan kondisi tanah yang retak Kini berubah menjadi lahan suhur yang siap untuk ditanami Dengan penuh semangat, mereka mencangkul dan menanam benih padi Serta berbagai tanaman lainnya Berharap panen yang melimpah di musim berikutnya Di seluruh desa, suasana serupa juga terlihat Para petani yang sebelumnya putus asa Kini bekerja di ladang dan sawah mereka Menghidupkan kembali tanah yang dulunya batisuri Setiap orang tampak sibuk Dari yang mencangkul tanah, menanam benih Hingga memperbaiki saluran irigasi yang sempat rusak selama musim kemarau Mereka semua bekerja dengan penuh semangat dan harapan Menyadari bahwa kerja keras mereka akan membuahkan hasil di musim panenanti Pemandangan dan hijau mulai mendominasi desa Karanganom Dan sekitarannya, padi yang baru ditanam tumbuh subur Dan tanaman lain seperti jagung, kacang, serta sayuran mulai menunjukkan pertumbuhannya Hutan di sekitaran desa pun mulai pulih Dengan pepohonan yang kembali menghijau Dan satwa liar yang kembali ke habitat aslinya Keberkahan hujan itu juga membawa perubahan pada kehidupan sosial di desa Setelah lama terpuruk akibat kemarau panjang Para penduduk desa mulai merasakan kedamaian dan kebahagiaan Mereka kembali mengadakan kegiatan-kegiatan bersama Seperti gotong royong memperbaiki jalan desa yang rusak Serta cara-cara keagamaan dan adat yang sempat tertunda Desa kembali hidup dengan penuh keceriaan dan kebersamaan Sawah-sawah yang bulai hijau kembali Menandakan bahwa kehidupan telah pulih Genangan air yang dulu kosong, kini penuh dengan air Mencerminkan langit yang jerah dan dipenuhi oleh awan putih Para petani merasa puas melihat hasil kerja keras mereka Merasakan kelegaan setelah melalui masa-masa sulit yang penuh dengan cobaan Sudiru dan keluarganya, serta seluruh warga desa Menjalani hari-hari mereka dengan penuh rasa syukur Mereka menyadari betapa berharga setiap tetes hujan yang turun Dan bagaimana kebersamaan serta usaha keras mereka Telah membawa desa keluar dari masa-masa gelam Bagi mereka, musim penghujan ini bukan sekedar pergantian musim Melainkan tanda pemulihan dan harapan baru untuk masa depan yang lebih baik Dengan penuh tekat, mereka terus bekerja di ladang dan sawah Menanam, merawat, dan menjaga agar tanah mereka tetap subur dan produktif Setiap hari yang mereka jalani Dipenuhi dengan rasa syukur dan optimisme Bahwa musim panen yang melimpah akan segera tiba Dan kehidupan di desa mereka akan kembali seperti sedia kalah bahkan lebih baik Pagi itu, meskipun gerimis terus turun dan tanah menjadi semakin dicin Sudiru dan warijan tetap melangkah mantap untuk menuju ladang mereka Jalan setapak yang mereka lalui terasa becek Namun, tekat mereka untuk memulai pekerjaan di ladang tidak goyah Saat mereka tiba di kubu kecil Yang berdiri kokoh di pinggir ladang hijau yang membentang luas Pemandangan tak terduga menyambut mereka Di dalam kubu, seorang lelaki parubaya tertidur pulas di atas tikar lusuh Wajahnya tampak letih Pakaiannya basah oleh gerimis yang terus membasahi sekitarannya Rambutnya sedikit beruban Menunjukkan tanda-tanda usia yang sudah tidak muda lagi Sudiru dan warijan berhenti sejenak Terkejut dengan kehadiran sosok asing di tempat mereka Pada awalnya, mereka merasa was-was Terutama setelah semua kejadian yang menipat desa mereka Namun, setelah mengamati lebih dekat Mereka menyadari bahwa lelaki itu tampak tidak berbahaya Wajahnya menunjukkan kelelahan dan mungkin kelaparan Tapi tidak ada tanda-tanda niat jahat Mereka bisa melihat bahwa orang ini Hanya mencari tempat berlindung dari hujan dan angin dingin Dengan bijaksana, Sudiru dan warijan memutuskan untuk membiarkan lelaki tetap tertidur Mereka tidak ingin mengganggu tidurnya Menyadari bahwa orang tersebut mungkin sangat membutuhkan istirahat Udara pagi yang dingin menusuk tulang Membuat mereka semakin yakin bahwa membiarkan lelaki tetap digubuk adalah keputusan yang tepat Sudiru dan warijan kemudian mulai mempersiapkan peralatan mereka Bekerja di sekitar ladang sambil menjaga agar tidak membuat kebisingan Yang bisa membangunkan orang asing tersebut Saat Sudiru dan warijan terus bekerja di ladang Sudiru tidak bisa menghilangkan rasa penasaran Yang mengkelayuti fikirannya Setiap kali dia melirik ke arah gubuk Rasa ingin tahunya semakin menguat Siapa lelaki ini? Dan apa yang membawanya ke sini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan kemampuan spiritualnya Dengan tekat yang bulat Sudiru berhenti sejenak dari pekerjaannya Meskipun grimis masih turun Membasahi tanah dan tubuhnya Ia tetap tenang Ia fokus Sudiru menarik nafas dalam-dalam Memusatkan seluruh perhatiannya untuk meraga sukma Sebuah kemampuan yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun Perlahan Sudiru merasa tubuh fisiknya menjadi ringan Dan kesadaran yang mulai terlepas dari tubuhnya Dalam sekejap Sukma Sudiru melayang di udara Meninggalkan raganya yang tetap berdiri tegak di tengah ladang yang basah Ia merasa dirinya melayang mundur dalam waktu Menelusuri jejak-jejak kehidupan lelaki parubaya Yang tertidur di dalam gubuknya Seiring dengan pergerakan sukma nya Sudiru menyaksikan kilasan-kilasan masa lalu lelaki tersebut Dia melihat Penderitaan yang telah dialami oleh sosok lelaki itu Dari kehilangan orang-orang terkasih Hingga harus menghadapi pengkhianatan yang mendalam Sudiru juga melihat momen dimana lelaki tersebut Memutuskan untuk meninggalkan segala yang pernah dia kenal Berjalan tanpa tujuan yang jelas Hanya berbekal niat untuk mencari ketenangan batin Perjalanan panjang itu membawanya melewati berbagai desa Hingga akhirnya kelelahan dan kesendirian penuntunnya Ke gubuk kecil di pinggir ladang Sudiru Dengan kemampuan meraga sukma yang tajam Sudiru merasakan beban emosional dan spiritual yang dibawa oleh lelaki itu Ada rasa penyesalan yang mendalam Kerinduan yang tak terungkapkan Dan sebuah pencarian yang seolah belum selesai Lelaki itu tempatnya berada di persimpangan jalan Tidak tahu kemana harus melangkakan kaki Sudiru mengamati dengan seksama Mencoba memahami tujuan akhir dari perjalanan masa lalu Sosok lelaki itu Namun ada sesuatu yang misterius dan belum terungkap sepenuhnya Sesuatu yang lebih dalam Yang mungkin hanya bisa dipecahkan oleh waktu dan interaksi yang lebih dekat Setelah beberapa saat Sudiru memutuskan untuk kembali ke tubuhnya Masuk manya perlahan kembali menyatu dengan raganya Dan seketika itu pula Dia merasakan dinginnya grimis yang membasai kulit Sudiru membuka matanya Menatap ke arah gubuk tempat lelaki itu masih tertidur dengan damai Dengan pengetahuan baru yang didapat Sudiru merasa bahwa lelaki itu bukanlah orang biasa yang kebetulan singgah di gubuknya Ada sesuatu yang lebih dalam dan berarti yang menghubungkan mereka Namun untuk saat ini Sudiru memilih untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi ketika lelaki itu terbangun Meskipun banyak pertanyaan yang belum terjawab Sudiru merasa tenang Dia tahu bahwa segala sesuatu akan terungkap pada waktunya Dan ketika saat itu tiba Dia siap untuk mendengarkan dan memahami lebih banyak tentang lelaki misterius ini Dengan pikiran yang tenang Sudiru kembali bekerja di ladangnya Sambil tetap puas pada terhadap apa yang akan terjadi Selanjutnya grimis terus turun Memberikan suara yang menenangkan di tengah keheningan pagi itu Daun-daun basah berkilauan Dan ladang tampak segar dengan warna hijau yang hidup Sudiru dan Warijan terus melanjutkan pekerjaan mereka dengan tenang Mereka menggali tanah, menyiapkan benih dan merapikan tanaman Sambil sesekali bertukar pandang dan tersenyum Mengetahui bahwa mereka sudah melalui masa-masa sulit yang lebih berat dari ini Lelaki paru bayi di kubuk itu tetap tertidur Seakan menikmati perlindungan sederhana yang ditawarkan kubuk tersebut Waktu berlalu Dan meskipun Sudiru dan Warijan bekerja dengan hati-hati Perlahan-lahan mereka mulai merasakan bahwa Kehadiran lelaki itu mungkin lebih daripada sekedar kebetulan Namun untuk saat ini Mereka memilih untuk membiarkannya beristirahat Sambil menunggu dengan sabar Untuk mengetahui siapa dia dan apa Yang membawanya ke ladang mereka di pagi yang dingin dan basah ini Ketika Sudiru dan Warijan telah menyelesaikan menanam benih jagung di ujung ladang Mereka pun merasa puas dengan kerja keras mereka Langit yang masih mendung dan krimis yang turun Sesekali membuat suasana pagi itu terasa sejuk dan segar Keduanya berjalan kembali ke arah kubuk dengan langkah yang sedikit lambat Menandakan kelelahan Setelah bekerja sepanjang pagi Sesampainya digubuk Mereka terkejut Kalah melihat Sosok lelaki asing itu sudah bangun dari tidurnya Di dalam kubuk suasana terasa hangat Berkat tungku batu yang kini digunakan untuk merebus air Asap tipis mengepul dari panci yang berisikan air siap diolah menjadi wedang teh hangat Lelaki baru bayak itu tampak tenang Meski ada sedikit kesan segan di wajahnya Melihat Sudiru dan Warijan masuk ke dalam kubuk Lelaki itu tersenyum tipis dengan nada rendah dan penuh hormat Dia mulai memperkenalkan dirinya dia menjelaskan bahwa namanya adalah Kirano Seorang perantau yang berasal dari desa yang jauh di seberang gunung dengan ada tulus Kirano meminta maaf kepada Sudiru dan Warijan Karena telah lancang masuk ke dalam kubuk tanpa izin dari Sudiru Dia menjelaskan bahwa rasa lelah dan dinginnya pagi Membuat ia tidak sanggup melanjutkan perjalanan Sehingga ia memutuskan untuk mencari perlindungan di dalam kubuk tersebut Kirano kemudian mulai menceritakan kisah hidupnya Dia bercerita bahwa dia adalah seorang petani yang hidup bahagia bersama keluarganya di desa yang subur Namun kehidupan yang damai itu terguncang dan hancur oleh sebuah kejadian yang tidak pernah disangka-sangka Kirano melanjutkan ceritanya kali ini dengan suara yang lebih berat dan penuh dengan kepedihan Matanya berkaca-kaca setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban yang harus diungkapkan setelah lama dipendam Dia mengisahkan bahwa seminggu yang lalu hidupnya sangat berbeda Kirano adalah orang terkaya di desanya dengan hamparan ladang yang luas tanaman subur dan rumah besar nan mewah yang menjadi lambang keberhasilannya Di mata orang lain hidupnya nampak sempurna Namun dibalik semua kemewaan itu ada sesuatu yang lebih gelap yang perlahan menghancurkan dunia yang ia bangun dengan susah payah Kirano mulai menceritakan tentang perempuan yang sangat disayanginya Istrinya yang selama ini dianggapnya sebagai pendamping hidup yang setia Ia mengira bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang kokoh dan tidak tergoyakan oleh waktu maupun cobaan Tetapi segala keyakinan itu runtuh Ketika kenyataan yang menyakitkan menggoyak hatinya pada suatu malam Yang tak akan pernah dilupakan oleh Kirano Ia memutuskan untuk pulang lebih awal dari perjalanannya ke kota Ketika tiba di rumah suasana tampak biasa saja tenang damai seperti malam-malam sebelumnya Namun ketika ia mendekati kamar yang selama ini menjadi tempat istirahatnya Hatinya mulai diliputi perasaan yang tidak nyaman seperti ada sesuatu yang tidak beres Dengan langkah yang berat dan hati yang diliputi kecurigaan Kirano membuka pintu kamar tersebut Dan saat itulah dunia yang ia kenal hancur Seketika Kirano tidak menyangka Jika di dalam kamar itu dia menyaksikan dengan kedua matanya sendiri Istrinya sedang bercumbu dengan lelaki lain Pemandangan itu membuat darahnya seakan berhenti mengalir Dunianya runtuh dalam sekejap kamar yang seharusnya menjadi tempat kebanggaan dan kebahagiaan berubah Menjadi tempat pengkhianatan yang paling mengerikan Namun penderitaan Kirano tidak berhenti di sana saja Lelaki yang telah menggauli istrinya itu tidak hanya sekedar menghancurkan kepercayanya Tetapi juga berencana menghabisinya tahu bahwa kebusukan mereka telah terbongkar Lelaki itu mencoba membunuh Kirano untuk menghilangkan saksi mata dari perbuatan bejatnya Dengan kebencian yang mebarah Lelaki itu menyerang dengan kejam meninggalkan Kirano dengan luka di tubuh dan hati yang tercabik-cabik Tapi takdir memberikan Kirano kekuatan untuk melawan Dalam kondisi yang terluka dia berhasil melarikan diri dari rumahnya Meninggalkan semua harta dan kehidupan yang pernah dia banggakan Dia melarikan diri ke dalam kegelapan malam Berlari sejauh mungkin dari mimpi buruk yang baru saja terjadi Hatinya dipenuhi dengan rasa sakit, penghinaan, dan pengkhianatan yang mendalam Dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali Karena desa dan rumah yang dulu dia anggap sebagai tempat perlindungan Kini telah menjadi sarang penderitaan Dan sejak malam itu Kirano menjadi seorang pelarian Yang meninggalkan desanya tidak tahu kemana harus pergi Hanya berbekalkan tekat untuk bertahan hidup Dan mencoba melupakan semua yang terjadi Tetapi bayangan pengkhianatan istrinya dan ancaman dari lelaki itu Terus menghantuinya menggerogoti jiwanya sedikit demi sedikit Kirano mengakhiri ceritanya dengan nada yang hampa Semua yang pernah dia miliki Kini hanya tinggal kenangan yang pahit Dia kehilangan segalanya dalam sekejap mata Harta, rumah, dan yang paling menyakitkan adalah kehilangan cintanya Kini dia hanyalah seorang lelaki tua Yang mencari tempat untuk menghilangkan beban dari masa lalunya yang kelam Berusaha menemukan arti baru dalam hidup yang sudah hancur berkeping-keping Sudiru dan Warijen terdiam Merasakan kepedian yang mendalam dari cerita Kirano Mereka memahami bahwa lelaki di hadapan mereka adalah Seseorang yang telah mengalami kehilangan besar Tidak hanya secara materi Tetapi juga secara emosional dan spiritual Tidak ada yang bisa mereka katakan untuk mengurangi rasa sakit Kirano Tetapi kehadiran mereka di sana Mendengarkan dengan penuh perhatian Sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Ia tidak sendirian dalam penderitanya Begini saja Ki Untuk sementara waktu Sebaiknya Kirano tinggal di rumah saya dulu Tidak baik juga Jika Kirano terus berkelana dan bersembunyi dari kenyataan Sebaiknya Kirano mempersiapkan diri Untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi hak dari Kirano Ujar Sudiro yang membuat kedua mata Kirano berkaca-kaca mendengarnya Terima kasih Mas Diro Saya berhutang budi pada sampean Balas Kirano sambil menudukan wajahnya Setelah mendengar cerita Kirano yang penuh dengan penderitaan Sudiro Merasa tergerak untuk membantu lelaki parubaya itu Hati Sudiro yang selalu peka terhadap penderitaan orang lain Kini semakin tergerak oleh kisah tragis yang baru saja didengarnya Meskipun baru saja mengenal Kirano Sudiro merasa ada tanggung jawab moral yang harus ia penuhi Penglihatan mata batin Sudiro menguatkan niatnya Dengan kemampuan mata batinnya dalam sekejap Dia melihat gilatan masa lalu kehidupan Kirano Pemandangan ladang yang subur Rumah besar nan megat dan senyum kebahagiaan yang dulu menghiasi wajah lelaki itu Namun gilasan itu segera berganti Dengan bayangan yang lebih kelam Berupa pengkhianatan di kamar yang dulunya penuh kehangatan Luka fisik dan emosional yang diderita Kirano Dan perjalanan penuh kesengsaraan yang membawanya ke titik ini Sudiro mencadari bahwa Kirano telah kehilangan segalanya Tidak hanya harta benda tetapi juga kepercayaan dan harga dirinya Sudiro tahu bahwa membantu Kirano bukan hanya soal memberikan tempat berlindung Atau sekedar makanan dan minuman ini Adalah soal membantu seorang lelaki yang terluka para baik jasmani maupun rohani Untuk menemukan kembali jati dirinya dan arti hidup yang telah lama hilang Dengan tekat yang bulat Sudiro memutuskan untuk membantu Kirano semampunya Sudiro merasa bahwa takdir telah mempertemukan mereka di gubuk itu Untuk alasan yang lebih besar Dan dia tidak akan mengabaikan panggilan tersebut Dengan ketenangan dan kebijaksanaannya Sudiro mulai merencanakan langkah-langkah apa saja yang bisa ia lakukan Untuk membantu Kirano Dia tahu bahwa itu bukan hanya soal memberikan tempat tinggal sementara Atau makanan untuk Kirano Tetapi juga tentang membantunya memulihkan rasa percaya diri Dan membangun kembali kehidupannya yang hancur Mungkin dengan bantuannya Kirano bisa kembali berdiri tegak dan menemukan cara untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam di hatinya Setelah mereka tiba di rumah Sudiro pun langsung memperkenalkan Kirano kepada Sri Kanti dan Widano Sri Kanti menyambutnya dengan ramah Sementara Widano mengamati lelaki parubaya itu dengan penuh perhatian Mereka bisa merasakan bahwa Kirano telah melalui banyak hal Dan kehadirannya di rumah mereka itu bukanlah suatu kebetulan Sudiro kemudian membawa Kirano ke sebuah kamar untuk bersirahat Dia memberikan pakaian bersih dan layak kepada Kirano Untuk menggantikan pakaian lusuh yang dikenakannya Kirano merasa terharu dengan kebaikan Sudiro Yang meskipun baru mengenalnya sudah memperlakukannya dengan sangat baik Sudiro juga meminta kepada Kirano untuk tidur satu kamar dengan warijan Agar ia bisa merasa lebih nyaman dan tidak kesepian Setelah memastikan Kirano merasa nyaman Sudiro pun duduk bersama Sri Kanti dan Widano di ruang keluarga Dengan suara yang tenang Namun penuh empati Sudiro mulai menceritakan tentang apa yang telah terjadi kepada Kirano Dia menjelaskan bagaimana lelaki itu dulunya adalah orang terkaya di desanya Hidup dengan segala kemewahan dan kebahagiaan yang terlihat sempurna Namun semua itu hancur dalam sekejap Ketika ia menemukan istrinya mengkhianatinya dengan lelaki lain di rumahnya sendiri Sudiro melanjutkan dengan menceritakan tentang malam mengerikan Ketika Kirano diserang oleh lelaki yang berselingkuh dengan istrinya dan bagaimana Kirano yang dalam keadaan terluka parah terpaksa melarikan diri dari rumahnya Dia menceritakan perjalanan penuh penderitaan yang dijalani Kirano setelah itu Meninggalkan desa dan keluarganya Mencari tempat untuk melarikan diri dari rasa sakit yang terus mengantui Sri Kanti mendengarkan dengan mata berkaca-kaca Hatinya ternyukala mendengar penderitaan yang dialami Kirano Dia bisa merasakan betapa dalam luka yang diderita lelaki itu Tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional Widano dengan kebijaksanaan yang mendalam Merenungkan bagaimana nasib bisa berubah begitu cepat dan tragis bagi seseorang Sudiro mengakhiri ceritanya dengan menyatakan niatnya untuk membantu Kirano Dia merasa bahwa lelaki itu membutuhkan lebih dari sekedar tempat berlindung Tapi juga butuh dukungan demi untuk memulihkan dirinya dari trauma yang mendalam Sudiro berharap bahwa dengan bantuan mereka Kirano bisa menemukan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup Sri Kanti dan Widano sepakat untuk mendukung niatan baik Sudiro Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk tidak hanya membantu seseorang yang membutuhkan Tetapi juga untuk menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang mereka junjung tinggi Mereka bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Kirano dan membantu lelaki itu Menemukan kembali harapan di tengah kegelapan yang telah lama menyelimuti Dengan rasa penasaran yang mendalam Widano remaja belasan tahun yang memiliki kemampuan luar biasa Memutuskan untuk menggunakan ilmu pancawora ilmu yang memungkinkan dirinya untuk melintasi masa lalu Dengan melepas sukmanya setelah mendengar kisah tragis yang diceritakan oleh ayahnya tentang Kirano Widano merasa perlu memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada lelaki itu Setelah mendendangkan diri Widano pun duduk dengan tenang di dalam kamarnya yang sepi Ia menarik nafas dalam-dalam Memusatkan fikiran dan perlahan-lahan memanggil kekuatan dari dalam dirinya Dengan fokus yang kuat Dia mulai melepas sukmanya Membiarkan rohnya terlepas dari tubuhnya Dan dalam sekejap Widano merasakan dirinya melayang Meninggalkan dunia fisik di belakangnya Sukma Widano merasa cepat menembus ruang dan waktu Menuju masa lalu yang kelam Yang meliputi kehidupan Kirano Saat dia melintasi lorong-lorong waktu Bayangan masa lalu mulai terbentuk Di sekelilingnya seakan-akan dia sedang menonton sebuah peristiwa Yang terjadi di depan matanya Dia melihat Kirano di masa jayanya Adalah seorang pria yang kuat dihormati dan disegani di desanya Rumah Kirano besar dan megah Dengan ladang membentang luas Tanda kemakmuran yang diarahi dengan kerja keras Namun dibalik semua itu Widano bisa merasakan ada sesuatu yang mengintai Sesuatu yang gelap dan jahat Yang merusak kedamaian di dalam rumah tersebut Widano melihat Malam ketika Kirano pulang lebih awal dari perjalanannya Dia mengikuti langkah Kirano yang penuh keraguan Saat mendekati kamar tidurnya Dan ketika pintu terbuka Pemandangan yang menghancurkan hati Kirano itu Terpampang jelas di depan mata Widano Istrinya Perempuan yang seharusnya menjadi pendamping hidup Setia tengah bercumbu mesra dengan lelaki lain Widano bisa merasakan rasa sakit yang mendalam Pengkhianatan yang begitu menyakitkan Hingga membuat dunia Kirano seketika runtuh Kemudian dia menyaksikan perkelahian yang terjadi Lelaki yang telah mencuri kehormatan Dan kepercayaan Kirano mencoba menghabisinya Serangan itu sangat brutal dan tanpa ampun Tetapi meskipun mendapati luka Kirano berhasil melarikan diri Widano melihat Kirano Berlari keluar dari rumahnya Darah mengalir dari lukanya Meninggalkan segala yang pernah dia miliki Widano terus mengikuti perjalanan Kirano yang penuh penderitaan Dia menyaksikan lelaki itu berjuang untuk bertahan hidup Menjauh dari desa yang dulu menjadi kebanggaannya Kini menjadi sumber rasa sakit yang tak terperikan Widano melihat Kirano yang kelalahan dan putus asa Namun tetap terus berjalan mencari tempat untuk melupakan segalanya Dengan penglihatan yang menyeluruh ini Widano memahami kedalaman luka yang diderita Kirano Dia melihat betapa dalam rasa sakit itu Betapa kelam bayangan masa lalu yang terus menghantui lelaki itu Setelah memperoleh pemahaman yang berdalam tentang apa yang telah terjadi Widano memutuskan untuk kembali ke tubuhnya Akan tetapi sebelum Sukma Widano kembali ke dalam tubuhnya Dia melihat bias-bias energi yang tampak aneh di matanya Widano pun kembali menelusuri Energi apa yang mampu menciptakan sebuah gambaran yang sungguh luar biasa itu Tapi setelah lama menelusuri Widano tidak mendapatkan apapun selain gambaran-gambaran dari masa lalu Kirano Dan dengan penuh keyakinan Widano memutuskan untuk kembali ke dalam tubuhnya Saat Sukma Widano kembali ke tubuhnya Dia membuka matanya dengan perasaan campur aduk Dia merasa iba pada Kirano Dan juga merasa terpanggil untuk membantu lelaki Tetapi ada sedikit rasa yang masih mengganjil dalam hatinya Kesokan harinya Setelah Kirano dan Warijan berangkat ke ladang Sudiru mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Widano secara pribadi Di balik tatapan bijaksana dan tenang Yang selalu ia tunjukkan Sudiru merasa ada beban berat yang harus ia tanggung Terutama setelah mendengar kisah tragis Kirano Dia tahu bahwa apa yang dihadapi Kirano itu bukanlah masalah yang sederhana Dan keputusan untuk membantu lelaki itu harus difikirkan dengan matang Sudiru kemudian memanggil Widano dan mereka duduk bersama di ruang keluarga yang tenang Dengan suara rendah namun penuh keyakinan Sudiru mulai berbicara tentang keinginannya untuk membantu Kirano Mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya Kehormatan, mertabat, dan bahkan rumah serta kehidupan yang telah direnggut darinya Dia mengungkapkan khawatirnya tentang langkah yang akan diambil Sudiru menyadari bahwa meskipun niatnya baik ada resiko besar yang mungkin harus dihadapi Terutama mengingat bahwa musuh Kirano adalah seseorang yang mampu bertindak dengan kejam Tanpa belas kasihan dia tidak ingin sembarangan mengambil langkah Tanpa mempertimbangkan semua konsekuensinya Sudiru pun meminta pendapat Widano Sebagai seorang remaja yang telah menunjukkan kedewasan dan kebijaksanaan yang luar biasa Sudiru merasa bahwa pandangan Widano sangat penting Dia tahu bahwa Widano memiliki kemampuan khusus dan pandangan yang tajam Terutama setelah melihat sendiri kilasan masa lalu Kirano melalui perjalanan sukmanya Widano mendengarkan dengan seksama Dalam benaknya dia merenungkan apa yang dilihatnya dalam kilasan masa lalu Kirano Rasa sakit, pengkhianatan, dan kehilangan yang sangat besar Dia memahami bahwa membantu Kirano bukan hanya soal membalas dendam Atau merebut kembali harta bendanya Tetapi juga soal memulihkan harga diri dan kehidupan yang telah hancur Widano tahu bahwa perjalanan itu akan terasa sedikit sulit Tetapi dia juga merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang benar Setelah berpikir sejenak Widano menyampaikan pandangannya kepada Sudiro disetuju Bahwa mereka harus membantu Kirano Walau dalam hatinya masih ada sedikit rasa yang menggajal Bias-bias energi gaib yang menurutnya aneh itu Menjadi sesuatu yang patut dicurigai Tapi apa yang menjadi ganjalan dalam benak dan hati Widano Tidak menyurutkan niatnya untuk terus membantu Kirano Widano menekankan pentingnya strategi dan perencanaan yang batang Mereka perlu mengetahui lebih banyak tentang musuh yang dihadapi Kirano Dan mengukur kekuatan serta kelemahannya sebelum bertindak Widano juga merasa bahwa mereka harus melakukan pengamatan lebih dekat Bukan hanya sebagai upaya balas dendam Tetapi sebagai misi untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan Sudiro yang mendengar pendapat Widano merasa lebih yakin dengan keputusan mereka Dia menyadari bahwa dengan tekad dan kebijaksanaan yang mereka miliki Serta kemampuan unik Widano Mereka memiliki peluang untuk membantu Kirano dengan cara yang benar Dengan keputusan yang sudah bulat Sudiro dan Widano pun bersiap untuk melakukan apa yang diperlukan demi membantu Kirano Mereka tahu bahwa itu akan menjadi perjalanan yang penuh tantangan Tetapi dengan keyakinan dan kerjasama yang kuat Mereka merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang di hari depan Sudiro tahu bahwa apa yang akan dilakukannya membutuhkan kehatian-hatian yang luar biasa Untuk menghindari kecurigaan dan kemungkinan gagalnya pengintaian Dia memutuskan Untuk melakukan pengintaian dengan lebih cermat Dia tidak akan mendatangi rumah Kirano secara langsung Melainkan akan melakukan penelusuran dengan sukmanya Untuk mengetahui lebih dalam tentang musuh yang mereka hadapi Dan kekuatan gaib yang mungkin melindungi rumah tersebut Sudiro pun memanggil Gatrapawira, Kiwanasela, dan Kiwanasela untuk menemani penelusurannya Dan di malam hari ketika suasana sudah sangat sepi Dan semua orang sedang beristirahat Sudiro memulai ritualnya Sukma Sudiro bersama Gatrapawira, Kiwanasela, dan Kiwanasela, dan Kiwanasela Melesat keluar dari rumah mereka menuju desa tempat rumah Kirano berada Perjalanan Sukma itu membawa mereka melintasi berbagai daerah Hingga akhirnya tiba di depan rumah besar yang dulunya adalah milik Kirano Rumah itu tampak megah namun suram Seolah-olah menyimpan rahasia gelap di dalamnya Sudiro dan para pendampingan merasakan adanya aura negatif Yang menyelimuti rumah tersebut Seiring mereka mendekat Semakin jelas bahwa tempat itu tidak hanya dilindungi oleh kekuatan fisik Tetapi juga oleh kekuatan gaib yang sangat kuat Kiwanasela mulai menggunakan kemampuannya Untuk menelusuri batas-batas gaib yang melindungi rumah itu Dia menemukan bahwa ada lapisan energi yang melingkupi seluruh rumah Membentengi tempat itu dari segala bentuk serangan gaib kekuatan itu Bukan berasal dari sihir biasa Tapi ada kekuatan yang memang sengaja membentengi rumah tersebut Gatrapawira dengan pandangannya yang tajam Mulai memperhatikan simpul-simpul yang mengikat dinding gaib tersebut Dengan kemampuannya Gatrapawira dapat memastikan Jika pelindung gaib tersebut Bukanlah sesuatu yang sulit untuk ditembus Meskipun terlihat sangat kuat Setelah mengamati dan menganalisa segala sesuatu di sekitaran rumah Sudiro memutuskan Bahwa mereka harus kembali Dia tahu bahwa ini hanya langkah awal dari misi mereka Dengan pengetahuan baru yang mereka peroleh Mereka akan merencanakan langkah berikutnya Dengan lebih hati-hati Ketika sediro gatrapawira Kiwana Sela dan Kiwana Tarundak pergi meninggalkan rumah itu Mereka merasakan suasana yang semakin mencekam Dan hanya dalam hitungan detik Udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih berat dan dingin Seolah-olah ditarik oleh kekuatan gelap yang kuat Tiba-tiba bayangan-bayangan mulai bergerak dari berbagai arah Dan keempatnya mendapati diri mereka terkepung oleh makhluk-makhluk gaib Mereka bukanlah makhluk biasa Tetapi makhluk gaib Dengan kekuatan yang sedang Namun jumlah yang sangat banyak Mereka membentuk lingkaran rapat Di sekitaran Sudiro dan para pendampingnya Makhluk-makhluk itu tampak menyeramkan Dengan wujud yang berbeda-beda Ada yang berupa bayangan hitam pekat Ada yang berbentuk kabut gelap Dengan mata bersinar merah menyala Dan ada yang berwujud seperti ular raksasa Dan juga makhluk-makhluk buas lainnya Mereka mengeluarkan suara-suara mengerikan Seolah-olah mencoba menakut-takuti Dan menggoyakan mental keempat penyusup tersebut Gatra Pawira Kiwana Sela dan Kiwana Taro Segera bersiap menghadapi serangan Yang mungkin datang Gatra Pawira Dengan ketenangan yang luar biasa Mengangkat keempat tangannya Dan membentuk tanda perlindungan Menciptakan sebuah perisai energi Di sekitaran mereka Perisai itu Diakininya dapat menahan serangan Dari maluk-maluk gaib itu Dan memberikan kesempatan kepada Sudiro Untuk melakukan serangan balasan Dan membuat musuh-musuhnya itu berpikir ulang Untuk menghadapi mereka Tahan Wira Kedatangan kita ke tempat ini Bukanlah untuk sebuah pertempuran Tetapi kita datang ke tempat ini Untuk mencari sebuah kebenaran Ujar Sudiro yang meminta Para makhluk gaib rewangannya itu Untuk tetap tenang Dan tidak memulai pertempuran gaib Saat Sudiro memberikan isyarat Kepada Gatra Pawira Untuk menahan serangannya Suasana yang mencekam itu Tiba-tiba menjadi lebih tenang Dari balik kebut hitam yang bekat Perlan-lan muncul Sosok lelaki tua dengan penampilan yang mengesankan Dan sekaligus menakutkan Tubuhnya diselimuti pakaian serbah hitam Tampak seperti kain dari masa lampau Penuh dengan detail rubit Yang mengingatkan pada ritual kuno Tangannya dipenuhi cincin-cincin Batu akik yang besar dan berkilauan Sementara pergelangan tangannya Dihiasi gelang-gelang Yang terbuat dari akar-akar pohon Yang tampaknya memiliki kekuatan magis Namun yang paling mencolok adalah kalung di lehernya Yang tergantung dengan meganya Sebuah kalung dengan taring hadimau besar Yang tampak memendarkan energi gaib yang kuat Lelaki tua ini jelas bukan orang biasa Karena auranya begitu kuat Sehingga bahkan makhluk-makhluk gaib Yang mengelilingi Sudiro pun Segera menunjukkan tanda-tanda ketundukan Lelaki tua itu melangkah maju dengan tenang Matanya yang tajam menatap langsung ke arah Sudiro Seolah-olah bisa melihat jauh Kedalam jiwa dan fikiran mereka Dengan satu gerakan tangan Dia meminta Agar para makhluk gaib yang menjadi prewangannya Mundur dan tidak menyerang Suara lelaki tua itu terdengar tegas dan penuhi bawah Memancarkan kekuatan yang tak bisa diremehkan Maluk-maluk gaib Segera menuruti perintahnya Bergerak mundur ke dalam kabut Meninggalkan Sudiro Gatra pawira kiwana selat dan kiwana taruh dalam keningan Yang tiba-tiba terasa dalam Tidak ada lagi suara desis menyeramkan Atau bayangan yang mengintai Semua kembali tenang Meskipun ketegangan masih terasa di udara Lelaki tua itu kemudian berdiri tegak di hadapan mereka Menatap dengan pandangan yang sulit diartikan Dia tampak tenang Namun dibalik kekuatan tatapannya Menunjukkan bahwa dia bukan orang yang mudah dihadapi Sudiro Yang sudah lama berkecimpung dalam dunia spiritual dan gaib Segera mengenali bahwa sosok di hadapannya itu adalah Seseorang yang sangat berpengalaman dalam hal gaib Mungkin salah satu yang paling kuat yang pernah ia temui Meskipun suasana telah meredah Sudiro tetap puas pada dia tahu Bahwa lelaki tua ini bukanlah musuh biasa Sosok lelaki tua itu adalah lawan yang sepadan baginya Namun Ia juga menyadari bahwa pertemuan itu tidak langsung berubah menjadi pertempuran Dan ada sesuatu yang lain yang sedang dimainkan di sini Setelah memastikan para mahluk gaibnya telah benar-benar mundur Sosok lelaki tua itu menatap Sudiro dan para pendampingnya Dengan pandangan yang lebih lembut Namun tetap tajam Seolah-olah dia ingin mengukur niatan mereka menilai Apakah kehadiran mereka membawa ancaman Atau ada maksud lain yang lebih mendalam Pertemuan mereka jelas Bukanlah sekedar kebetulan saja Meskipun berdiri di sisi yang berbeda Tetapi Sudiro dan lelaki tua itu tampaknya memiliki takdir yang saling terkait Sudiro merasakan bahwa jika terjadi pertempuran gaib Itu bukan hanya tentang kekuatan fisik atau ilmu-ilmu yang mereka memiliki Tetapi juga tentang permasalahan yang sedang terjadi Maafkan atas kelancangan kami Ki Perkenalkan nama ku Sudiro Dan ini Gatra Pawira serta Kiwana Sela dan Kiwana Taro Ujir Sudiro memecah keningan dengan memperkenalkan diri serta para perewangannya Namaku Kirano Dan aku adalah pemilik rumah ini Jadi maafkan aku Jika menyambut kedatangan kalian dengan tidak layak seperti ini Ujir sosok lelaki tua yang mengaku bernama Kirano itu Kejutan pun melanda di hati dan fikiran Sudiro Ketika sosok lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Kirano Nama itu sama persis dengan nama lelaki parubaya yang saat ini berada di rumahnya bersama Warijan Widano dan Serikanti Hal itu jelas sangat membingungkan karena bagaimana mungkin ada dua orang dengan nama yang sama dan apakah ada hubungannya antara lelaki tua yang berada di hadapannya itu dengan Kirano yang kini berada di rumahnya Dengan rasa ingin tahu yang mendalam Sudiro mengamati Kirano yang tua ini dengan cermat Lelaki tua itu tampaknya memahami keterkejutan di wajah Sudiro karena ia mengangkat tangan dengan lembut dan memberikan isyarat agar Sudiro tetap tenang Ya aku adalah Kirano dan jika ada seseorang yang mengaku bernama sama denganku Maka dapat aku pastikan jika orang itu adalah musuhku yang menginginkan kematianku serta menguasai seluruh harta kekayaanku Ujar lelaki tua itu dengan suara lembut namun penuh kekuatan Apakah kau adalah orang yang ingin membantu musuhku untuk mendapatkan segala ambisinya Ibu lelaki tua itu sambil bertanya sesuatu yang membawa Sudiro bersama para perewangannya ke tempatnya kala itu Sudiro mendengarkan dengan seksama Kirano tua itu melanjutkan penjelasannya bahwa dia adalah sosok Kirano yang dikenal sebagai dukun sakti dan sangat disegani di desanya Dan saat itu dirinya memang memiliki seorang musuh yang ingin membalaskan dendamnya kepada Kirano Setelah Kirano berhasil membongkar kebusukan dan kejahatan orang itu Kirano tua dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa Mulai mengarahkan energi gaibnya untuk membawa Sudiro ke dalam perjalanan waktu masa lalu Suasana sekitar mereka berubah menjadi kabut tipis dan bercahaya Menggantikan lingkungan tempat mereka berada dengan gambaran masa lalu yang hidup penuh warna Dalam sekejap mata Sudiro mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat berbeda Kirano tua menunjukkan kepada Sudiro bagaimana dia menyelidiki ancaman besar yang telah mengancam keselamatan dan kedamaian dari semua yang ia lindungi Di masa lalu Kirano tua mengungkapkan bahwa ada sebuah kelompok yang ingin merebut kekuatan dan kekayaan spiritual yang dimiliki oleh Kirano Dan mereka berusaha menghancurkan keseimbangan gaib yang ada dan dengan bantuan dari para pengikut dan makhluk gaib yang setia Kirano tua berhasil menghadapi ancaman tersebut dengan keberanian dan kebijaksanaan Dia mengungkapkan rencana jahat yang melibatkan pengkhianatan dari salah satu orang kepercayaannya Serta tipu daya yang melibatkan kekuatan gaib yang jahat Saat perjalanan waktu itu berlangsung Sudiro melihat sebuah momen yang mengejutkan Seorang lelaki parubaya dengan penampilan yang sangat mirip dengan Kirano yang ada di rumahnya saat ini Ternyata adalah salah satu pelaku utama dalam rencana untuk menghancurkan sosok Kirano tua tersebut Sosok yang mengaku Kirano yang kini ada di rumahnya itu adalah musuh yang ingin menghancurkan kekuatan dan warisan Kirano tua Dalam gambaran tersebut terlihat bahwa lelaki itu dengan cerdik menyusup ke dalam kehidupan Kirano tua Berusaha merebut kepercayaan dan kekuasaan dari dalam Dia berperan sebagai sosok yang tampaknya tidak berbahaya namun sebenarnya memiliki niat jahat yang sangat mendalam Peranannya dalam rencana jahat itu sangat besar dan dia berusaha untuk menggulingkan kekuatan spiritual Kirano tua dari dalam Sudiro merasa sangat terkejut dan kecewa ketika menyadari bahwa sosok lelaki parubaya yang ia temui di gubuknya itu Adalah orang yang sama dengan musuh dari Kirano dari masa lalu Hal itu menambah rumit Situasi yang dihadapi oleh Sudiro dan kawan-kawannya Mereka harus memahami lebih dalam tentang bagaimana Kirano yang sekarang terjebak dalam lingkaran kekuatan gelap Dan bagaimana ia bisa dibebaskan dari pengaruh tersebut Dengan penuh perhatian Sudiro menyaksikan bagaimana Kirano tua berhasil mengatasi ancaman tersebut dengan usaha keras dan pengetahuan spiritualnya Meskipun berhasil mengungkapkan dan menghentikan sebagian besar dari rencana jahat itu Kirano tua menyadari bahwa ancaman yang lebih besar itu masih ada dan dia harus menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan Perjalanan waktu berakhir dan Sudiro kembali ke tempatnya berada bersama Kirano Dengan pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang situasi yang sedang mereka hadapi Dia tahu bahwa Kirano yang ada bersama warijan di rumahnya itu meskipun nampak seperti korban Tapi sebenarnya dia adalah bagian dari cerita yang lebih besar dan sangat rumit Orang yang kau lihat tadi bernama Jala Barawa Atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Jala Ujar Kirano memberitahu tentang siapa sebenarnya orang yang telah ditemui Sudiro itu Apakah kau sudah bertemu dengannya le? Tanya Kirano sambil mengusap kumis dan janggut panjang miliknya Benar Ki, baru kemarin aku bertemu dengan orang itu Dan orang itu mengaku bernama Kirano Dan saat ini dia berada di rumahku bersama kedua anakku dan juga istriku Jala Barawa sangat menginginkan sebuah kitab yang aku miliki Maka dari itu dia terus berusaha untuk membunuhku dan dengan kesaktiannya Jala Barawa hampir saja menghancurkan kehidupanku Ujar Kirano menjelaskan Apakah dia memiliki ilmu jagat papat Ki? Tanya Sudiro yang merasa sangat penasaran Benar Benar sekali leh Dia memiliki ilmu ajian yang mampu membuat ilusi dan mempengaruhi pikiran seseorang Dia juga mampu membuat sebuah halusinasi sesuai keinginan hatinya Dan dengan ilmu ajian jagat papat itu Dia hampir saja membuatku membunuh istriku malam itu Balas Kirano menjelaskan Jadi jelasan masa lalu yang ditunjukkan padaku serta kepada Widano Itu adalah sebuah halusinasi Sungguh berbahaya sekali ajian itu Ujar Sudiro sambil menghala nafas panjangnya Apakah kau melihatku sedang bersama seorang perempuan muda di sebuah kamar di rumah ini? Tanya Kirano sambil tersenyum Benar Ki, benar sekali Aku pikir sampeanlah orang yang ingin menghancurkan kehidupan dari Jalabarawa Balas Sudiro yang pasti merasa sangat heran dengan apa yang sedang dihadapinya malam itu Saat itu Jalabarawa dengan lancangnya masuk ke dalam rumahku Dan dengan sengaja membuka pintu kamarku Ketika aku sedang berdua bersama istriku Ujar Kirano menjelaskan Dan dengan penglihatannya itulah Dia memanipulasi segalanya dengan ajian jagat papat Seolah-olah di masa lalunya Dia adalah korban dari segala kepecatanku Imbu Kirano lagi Lebih baik sekarang cepatlah kau kembali ke rumahmu Aku yakin Jika saat ini Jalabarawa sudah berbuat sesuatu yang tidak kau pikirkan sebelumnya Pintak Kirano dengan bijak Ketika Sudiro mendengar penjelasan mendalam dari Kirano tua Dan menyadari Betapa rumitnya situasi yang sedang mereka hadapi hatinya Mulai merasakan firasat buruk yang sangat mengganggu Firasat itu semakin menguat Seiring dengan berjalannya waktu Dan Sudiro merasa bahwa Ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak Yang harus ditangani segera di rumahnya Setelah mengucapkan permintaan maaf Sudiro pun berpamitan kepada sosok Kirano dengan penuh hormat Dalam situasi itu Waktu adalah faktor yang sangat menentukan Dan Sudiro merasa perlu untuk segera kembali ke rumahnya Untuk memastikan keselamatan orang-orang yang dicintainya Dengan kecepatan luar biasa Sudiro menggerakkan seluruh kemampuannya Bersama Gatra Pawira Kiwana Sela dan Kiwana Taru Mereka melesat dari tempat kediaman Kirano Meninggalkan tempat itu dengan kecepatan Yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki kekuatan gaib tinggi Ketika mereka tiba di rumah Sudiro Suasana malam itu terasa mencekam Langit Di atas rumahnya tampak lebih gelap dari biasa Angin-angin bertiup dengan kekuatan yang tidak biasa Tanda-tanda gaib yang mengancam Terasa sangat kuat di udara Seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar Dan berbahaya sedang terjadi Begitu mereka memasuki rumah Mereka segera menyadari Bahwa sesuatu yang buruk memang telah terjadi Ada energi gaib yang berat dan penuh ancaman Dan bau Dari sesuatu yang tidak sedap Mengisi udara di sekitaran mereka Sudiro Gatra Pawira Kiwana Sela dan Kiwana Taru Segera mempersiapkan diri Untuk menghadapi ancaman yang mungkin sudah menunggu mereka Kekhawatiran Sudiro yang mendalam segera meredah Ketika Widano muncul dengan senyuman khasnya Senyum itu adalah sinyal Bahwa situasi di rumah ternyata lebih baik Daripada yang dibayangkan Bersama dengan itu Widano menunjukkan kepada Sudiro Dan yang lainnya bahwa Seseorang yang sangat ingin mereka bantu Kini berada dalam keadaan tidak sadarkan diri Widano menceritakan Bahwa dia dan Warijan telah berhasil Melumpuhkan sosok Jala Barawa Yang sebelumnya mengaku sebagai Kirano Sosok Jala Barawa itu Ternyata memiliki niatan jahat Berusaha menguasai fikiran Sudiro Serikanti Dan mungkin juga orang lain Demi untuk kepentingan pribadinya Dengan kemampuan ilmu Ajian Jagat Papat Jala Barawa mampu menciptakan halusinasi yang kuat Untuk mempengaruhi fikiran orang-orang Dan menjadikan mereka budak Demi untuk memenuhi tujuan-tujuan gelapnya Ilmu Ajian Jagat Papat Memungkinkan Jala Barawa Untuk memanipulasi kesadaran orang lain Menciptakan ilusi yang sangat nyata Sehingga orang-orang yang terpengaruh Akan tunduk sepenuhnya kepadanya Tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi Ini adalah sebuah teknik yang sangat berbahaya Dan sangat sulit diatasi Yang memungkinkan penggunanya Untuk mengendalikan orang-orang Di sekelilingnya dengan Buddha Dengan penjelasan yang disampaikan oleh Vidanu Sudiro memahami Bahwa ancaman yang mereka hadapi Adalah sesuatu yang lebih rumit Daripada yang ia bayangkan sebelumnya Jala Barawa Yang tampaknya awalnya mengaku sebagai Kiranu Ternyata adalah manusia jahat Yang berusaha mengambil alih kehidupan seorang Dengan kekuatan spiritual yang ada Berkat keberanian dan kecerdasan mereka Widanu dan Warijan akhirnya berhasil Mengenali energi jahat tersebut Dan melawan pengaruh Jala Barawa Sebelum ancaman tersebut dapat mencapai puncaknya Mereka telah mengambil tindakan yang tepat Ilmu Ajian yang mampu menciptakan kilasan masa lalu Yang sama persis dengan apa yang terjadi Tapi saat itu Widanu merasa jika di alam gaib Yang membawa kilasan masa lalu itu Ada bias-bias energi yang mencurigakan Dan hal itulah yang membuat Danu merasa curiga dengan paman ini Balas Widanu menjelaskan Dengan penuh rasa syukur Dan juga kebanggaan tersendiri terhadap anaknya itu Sudiru merasa berhutang sesuatu kepada Widanu Keinginannya Untuk membantu seseorang yang baru dikenal Ternyata hampir menjadi bumerang baginya Dan hampir juga membahayakan keluarganya Lalu dimana Sukma orang ini berada Tanya Sudiru sambil tersenyum Sukma paman ini sedang dan berikan pelajaran pak Sepertinya dia akan terjebak di alam ilusi Yang Danu buat dengan ilmu pancawora Balas Widanu menjelaskan Baik Sepertinya besok kita harus membawa orang ini Untuk bertemu dengan sosok asli dari Kiranu Ujar Sudiru dengan tekas Setelah pagi datang Sudiru, Widanu juga warijan Telah bersiap untuk membawa sosok Jala Barawa Menuju ke tempat kediaman Kiranu Sementara itu Gatra Pawira Kiwanasella dan Kiwanataru Diminta untuk menjaga Serikanti Yang kala itu hendak pergi Menemui kedua orang tuanya Dengan menggunakan ajian lipat bumi miliknya Sudiru, Widanu dan Warijan Serta sosok Jala Barawa yang belum Sadarkan diri tiba di pelataran Sebuah rumah besar berwarna hijau Dengan hiasan kuning kemasan Kedatangan Sudiru dan yang lainnya Yang tidak dapat diketahui oleh Para perewangan Kiranu Sontak membuat para pengikut dan Murid Kiranu terkejut dan langsung Mengepung Sudiru, Widanu dan Warijan Serta Jala Barawa yang terbaring lemah Mereka tidak menyangka Jika ada beberapa orang sekaligus Yang mampu menembus pagar gaib pelindung Yang melindungi rumah besar Sekaligus pada epokan itu Mendengar ada keramaian di halaman rumahnya Kiranu pun langsung keluar Dengan tombak sakti di tangan kanannya Tetapi setelah ia mengetahui Yang datang adalah Sudiru Seketika itu juga Kiranu langsung tersenyum Dan menyambut Sudiru Serta Widanu dan Warijan Dengan penuh kehangatan dan keramahan Kiranu tidak menyangka Jika akhirnya Sudiru dapat Meringkus Jala Barawa Yang sangat sulit sekali Diketahui keberadanya Dan dengan dibawanya sosok Jala Barawa ke kediaman Kiranu Kehidupan sosok dukun tua itu pun Kembali tenang Karena musuh besar yang telah Berhasil dilumpukan Dengan adanya kejadian itu Persahabatan Sudiru dan Kiranu pun dimulai Sebagai ungkapan rasa terima kasihnya Kiranu memberikan Sudiru beberapa Ekor hewan ternak miliknya Dan beberapa benda pusaka Yang telah lama didapatnya Sementara itu Widanu dan juga Warijan Juga diberikan Nadia oleh Kiranu Sementara itu Sosok Jala Barawa Dikembalikan kepada keluarganya Setelah Widanu mengembalikan Sukmanya dan memusnahkan Seluruh ilmu kesaktian Yang dimilikinya Selesai Wah luar biasa Kisah dari Mas Untung Kisah Sudiru Ini keren ya Dan jujur ya Saya suka nih Ketika kisah-kisah Sudiru itu Sudah kembali lagi Seperti awal-awal ya Jadi Apa namanya Langsung menangani satu masalah gitu Saya suka Saya pribadi ya Saya suka Tapi Mungkin ada beberapa teman-teman Yang berbeda Tapi kalau saya pribadi Saya suka nih Yang kisah-kisah seperti ini Dan di dalam kisah ini Sekali lagi Banyak sekali ikhman Yang bisa kita ambil ya teman-teman Bagaimana seorang Sudiru Yang ingin Sebenarnya ingin hidup normal Ingin Sudahlah menyudahi Semua petualangan kaibnya Dia mulai berladang Bercocok tanam Hidup normal bersama anak istrinya Tapi ya itulah Jadi memang orang yang berilmu itu Ya memiliki kewajiban Untuk menggunakan ilmunya Untuk kebaikan Jadi untuk Kayak Sudiru Dia berilmu tinggi Ya ada aja tuh Walaupun dia udah menghindar Jauh Sudah pergi ke desa Menyendiri Tapi tetep akan ada aja Orang apa namanya Sesuatu hal yang harus Dia bereskan Bagaimana tiba-tiba muncul Seorang lelaki tua Yang mengaku Bernama Kiranu Yang Flying victim lah ya Akhirnya Sudiru tergerak Hatinya untuk menolong Tapi ternyata disitu Apa yang dia lihat itu Adalah ilusi Wah ini ngeri banget nih Ilmu kayak gini nih Ilmu jagad papat ya Jadi itu mencipta Ilmu jagad papat ini Ajian jagad papat ini Apa namanya Menampilkan ilusi yang Bikin orang tuh percaya Ini bahaya banget nih Kalau sampai di zaman seperti ini Ada orang yang punya ilmu kayak gini Waduh Bahaya tuh Selesai tuh Dan banyak sekali ya Kejadian-kejadian Seperti ini Di zaman sekarang ya Tapi bukan ilmu ajian jagad papat Jadi disebutnya Apa namanya Hipnotis ya teman-teman By phone Penipuan Atau segala macem Kita tanpa sadar Mereka menggunakan Gendam suara ya Jadi ketika kita Halo Udah itu Ketika dia halo Halo Udah masuk Langsung masuk tuh pengaruhnya Teman-teman Jadi kayak blank Dan banyak mungkin Mungkin ada beberapa Teman-teman ya Yang disini juga mungkin Yang pernah kena Tapi mudah-mudahan Gak ada sih ya Kalau di lingkungan saya Ada beberapa Disitu yang kena Dengan pengaruh Hipnotis tersebut Sampai Ada yang puluhan juta Ada yang berupa pulsa Dengan nominal jutaan juga Jadi dari kisah Tadi kita bisa Ambil Hikmahnya ya Bagaimana Sudiru Dengan mudahnya Mempercayai ilusi Apa yang dia lihat Sehingga dia langsung Bergerak menolong Untungnya Di rumah ada Widano dan Warijan Yang bisa Menyelamatkan Serikanti Sehingga sosok Jalabarawa ini Diketahui oleh Widano Trik-trik Liciknya Akhirnya bisa Diredam Disitu Dihilangkan Kesaktianya Luar biasa sekali Widano Jadi Terkait masalah Penipuan Tadi Kalau saran saya Kalau memang itu Apa namanya Ada nomor tidak dikenal Ya udahlah Bisa diangkat Tapi tanya dulu lah Paling tidak Dia akan WA kan Misalkan Saya si Fulan Ini ya teman ini Oh baru ketika Oh iya bener nih Nomor dia baru Tapi kalau nomor-nomor Nggak dikenal Teman-teman Jadi angkat deh Bahaya ya Jadi itu aja sih Mungkin nikmah baik Yang bisa kita ambil Dalam kisah barusan Overall Keren banget Kisahnya Saya suka kisah sudiru Seperti ini Dan Buat masa untung Ditunggu lagi Karya-karya terbaik selanjutnya Semoga kisah sudiru Barusan bisa menghibur Teman-teman semua Para pecinta penikmat Horror misteri Lebih khusus Lagi kepada para subscriber Dari channel Ilobercerita Buat teman-teman Yang suka dengan videonya Bisa diklik Tombol like Dan buat yang punya komentar Silahkan bisa menuliskan Di dalam kolom komentar Ataupun hanya sekedar Saling menyapa Insya Allah Kami akan menjawabnya Satu persatu Yang belum subscribe Ayo dong Diklik tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya Dinyalakan Agar teman-teman Selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload selanjutnya Buat yang punya kisah horror Apabila berkenan dibawakan Di channel kami Silahkan Bisa mengirimkan Kisah yang ada di sini Dan buat yang sudah mengirimkan Kisah kami Ucapkan terima kasih Di akhir kata Saya Ilo mengucapkan Permohonan maaf Apabila mungkin Dalam pembawaan kisahnya Ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya Yang kurang berkenan Saya mohon dibukakan Pintu maaf yang seluas-luasnya Sampai berjumpa lagi Di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horornya Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo bercerita Salam sehat Sukses bahagia selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh